Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini, saya akan men-unboxing dan sedikit mereview mengenai HP Advan S50 4G LTE. Oke, di sini kita bisa lihat, setiap pembelian HP ini akan mendapatkan kartu IM3 ya, yang sudah unlimited YouTube. Oke, di sini langsung kita lihat spefikasinya. Untuk layarnya sendiri 5 inch, RAM-nya 1GB, internalnya 8GB, dan support microSD up to 32GB. Kamera 2MP, kamera depan, kamera belakang 5MP, with flash, sudah dual SIM card juga, sudah LTE ya, Bluetooth 4.2, baterai 2000 mAh. Oke, di sini kita bisa lihat, sudah mendukung Face ID, Bluetooth OTG juga. Oke, daripada menunggu lama, langsung saja kita unboxing HP ini. Oke, HP-nya S50 4G, warnanya gold, tersedia warna gold, black, and blue. Oke, langsung saja kita unboxing HP-nya. Oke, di sini kita dapat HP-nya, terus kita dapatkan juga kartu garansi. dan di sini, kita lihat lagi, kita mendapatkan buku panduan, kartu IM3, unlimited. Terus, kita mendapatkan baterai, sekarang kita coba cek. Di sini bisa kelihatan, baterainya 2000 mAh. terus, kita mendapatkan kabel microUSB, dan mendapatkan charger. Chargernya sendiri ini, berapa ampere ya? Nah, di sini kita bisa lihat, 5V, 1A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke HP-nya. HP-nya ini warnanya gold. Di sini bisa kita lihat, warnanya. Terus, untuk charger-nya di bagian atas ya. Sama port check audio, tombol on-off, volume, terus bawah mic ya. Rasanya ini mic, ini speaker. Terus, ini back-case-nya juga bisa dibuka. Langsung kita lihat. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk kartunya sudah dual SIM ya. dan juga bisa microSD. Kamera, lampu flash, dan untuk speakernya di bagian bawah, load speakernya. Oke, langsung aja kita coba hidupin HP ini. Jadi, saya akan coba hidupin, dan saya setting kembali, untuk HP-nya. Oke, sudah selesai saya setting. Di sini langsung kita coba lihat, CPU-Z-nya ya. Oke, untuk prosesornya, menggunakan ARM Cortex A7. Seperti ini. Dan untuk device-nya, untuk tipe-nya, I5G ya, di sini. Terus, sistem. Sudah menggunakan Android 8.1.0. Oke, bisa kalian lihat. Untuk baterainya. Sensor. Oke. Di sini juga saya sudah mencoba, menggunakan Antutu Benchmark ya, untuk menguji HP ini, tapi ternyata, setiap kali kita uji HP ini, dia nggak bisa. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi, performance dari HP ini sendiri, saya kurang tahu. Untuk skor Antutu-nya itu, bisa mendapatkan hasil berapa. Ini saya coba lagi. Seperti ini. Jadi, mau cek skornya, nggak bisa. Tidak tahu kenapa. Oke. Sekian dulu, dari DS Review. Apabila, kalian suka dengan video ini, mohon kalian like, dan subscribe channel DS Review ya. Apabila kalian punya pertanyaan mengenai S50 4G Advent, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. God bless. Bye-bye.